Welcome to 2024 Dan untuk memulai tahun yang baru ini Kita tidak akan memulainya dengan Motivasi-motivasi bullshit Atau janji-janji manis Ataupun kata-kata yang indah di telinga Tapi tolol di otak ya Kita akan mulai tahun ini Dengan sebuah drama Bang, sejak kapan bang ngelantur Ikutan drama-drama gitu kan? Ya tenang aja, tenang aja Gue sebenernya gak ikutan drama Cuman gue pengen komentarin sesuatu hal yang sangat-sangat janggal Yang bisa dibilang ini kayak Drama ya yang gak penting-penting amat Tapi sebenernya secara Kalau kita bedah ya secara esensi, secara substantif Secara pemikiran kritis Itu penting banget dan gue pengen masyarakat Gak mau ditolol-tololin sama Ya adalah ya, satu komentar ya Akun ofisial, lu bayangin akun profesional Yang turut berpartisipasi Dalam pembuatan produksi film ini Jujur aja ya, gue belum nonton film Siksa Neraka Dan kali ini kita gak bakal bahas juga Siksa Neraka karena Ya mohon maaf ya, ini bukan selera gue banget Gak bakal pernah gue tonton film Siksa Neraka Tapi kalau kalian memang suka ya Kalau memang selera kalian horor-horor Indonesia seperti ini Dan memang kalian pengen mendukung Industri lokal Indonesia gitu perfilman Ya kalian silahkan beli ticket di bioskop lah ya Dukung aja sih, silahkan Tapi kalau buat gue sih mohon maaf tidak ya Cuma gue lupa kapan gitu ya Salah satu ngelantur korps ada yang ngeposting gitu ya Di grup WhatsApp, ngelantur korps Silahkan join kalau pengen join komunitas kita Di screenshot tuh, itu di salah satu media Kolom komentarnya ada Nanti gue bakal kasih tau juga tuh Kolom komentarnya gimana kita bakal bahas ya Itu dari akun official, akun profesional Yang turut berproduksi dalam Siksa Neraka Dan komenannya menurut gue mohon maaf ya Tolol sih Welcome back to Ngelantur Indonesia Sekuai nonton, skip blow on Jangan lupa kalian semua ya Oke, gue harus ucapin dulu Happy New Year buat kalian semua ya Bukan yang buat merayakan Semuanya harus merayakan Kecuali kalian bukan makhluk dari bumi kali ya Tapi ya di 2024 ini Gue pengen kasih tau aja sih sebenernya Ngelantur bakal ada 2 segmen tambahan 2 segmen baru yang Ini gak bakal konsisten kayak seminggu sekali sih Bakal kita gilir-gilir Yang udah pasti seminggu sekali kan Udah pasti review ada kemungkinan besar ya Kalau ada film di saat itu atau TV series ya Sama nyari, nyari juga udah pasti ada seminggu sekali Tapi kalau misalnya ngedate atau debam Debam kan harus nunggu lawan dulu ya Nah ini gue pengen kasih tau ke kalian Ada 2 segmen tambahan yaitu Old but gold Ini yang pertama nih ya Old but gold itu akan gue review Film-film jadul, film-film lama Ya mau dari Akura-Akura Sawal lah Atau film-filmnya Stanley Kubrick Nah mungkin gue bahas satu Kita review lagi gitu ya Kita review Nah segmen kedua itu yang baru adalah ya ini Welcome to Hot Takes Ya jadi kalau buat yang belum ngerti bang Hot Takes tuh maksudnya apa sih ya Ya Hot Takes Hot ya Panas Takes Ya jadi maksudnya Kolom komentar netizen Ya yang menurut gue Tolol gitu ya Tapi inget ya Tololnya itu bukan dalam kategori Yang Tololnya Tolol sangat gitu Yang Tolol level 12 gitu ya Kalau yang level rendah banget Tololnya ya gak bakal gue balas juga Ngapain gitu Percuma Tapi menurut gue ini Tololnya yang cukup Tolol tapi ada Bisa apa ya Bisa meng-influence masyarakat sekitar Karena kita tau lah Masyarakat kita kan masih perlu di edukasi Lebih lanjut lagi ya Dan gue takutnya dari kolomenan Tolol ini Maksudnya masyarakat bisa terpengaruh Nah komen-komenan seperti ini Yang pengen gue bantah Yang kita bikin jadi Hot Takes Ya kita bikin satu segmen Kita bahas Kita kritisin gitu ya Dan itu pasti menyangkut Dalam film tertentu Atau TV series tertentu Atau industri film tertentu Dan kali ini Ya temanya mengenai Siksantraka Yang belum gue tonton Jadi kita mungkin bahasnya Dari segmen komennya ini aja ya Cuma Sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini Jangan lupa ya Kalau kalian yang ngakunya miskin Dan ngakunya kere Gak bisa beli tiket bioskop Gak bisa beli platform Netflix, Disney Plus Atau yang lainnya gitu ya Silahkan cek Ya gue taruh di description box Itu fit now Aplikasi keren bisa nonton gratis Oke Nah Kita langsung masuk aja Jadi gini Kita kasih tau Kronologinya dulu ya bos Ya 2024 Wih drama-drama begini ya Sebenernya gue Jujur aja Gue gak mau Sebenernya gak mau ikut drama-dramaan Atau gimana Makanya disini nanti Kalau misalnya gue kasih Screenshot setannya itu Juga pasti kita Sensor gitu Nama-namanya Bahkan Nama-nama yang komentaran Yang berantemnya itu Kita bakal pasti kok sensor lah Karena gue jujur gak mau ikut drama sama sekali Gue cuman pengen bahas Dari segi Argumentasinya seperti apa Pemikiran kritis seperti apa Agar kalian Jangan sampai terpengaruh Dengan komen-komen yang seperti ini Terutama Ini hot text yang Magicalnya ya Haruskan kalau hot text itu Biasanya dari netizen-netizen ya Nah ini yang aneh Ini hot textnya ini berasal dari Akun ofisial bos Akun ofisial Akun profesional Yang turut Berpartisipasi dalam Pembuatan sebuah film Lokal di Indonesia Yaitu Siksantraka nih Jadi memang ini keterlaluan Menurut gue agak parah Makanya gue perlu bahas Gue langsung kasih aja kali ya Nih gue langsung kasih ini screenshotnya Bam Nih silahkan bisa dilihat ya Bisa dilihat ya Jadi gini Kronologinya adalah Jadi ada satu media Yang memang suka ngebahas film Gitu ya Gue gak mau kasih tau medianya apa Ya kalian biar Ya kalian mikir sendiri lah Kalian kalau mau berkesimpulan sendiri ya Silahkan ya Itu interpretasi kalian masing-masing lah Gue gak mau kasih tau Cuma Ya ada satu media Yang lagi kasih tau Mengenai Siksantraka lah Ada postingan Pembahasan mengenai Siksantraka Nah terus ada yang komen nih Kalian bisa lihat kan Bisa lihat kan Ya kan Ada salah satu netizen yang komen Oke karena gue gak mungkin Afal bacaannya satu-satu Dan gue takut salah juga Biar ini konkret gitu ya Secara real Kalimat per kalimat Gue baca nih sedikit ya Gak nyangka nonton Adegan Siksantraka Bisa membosankan Kenapa emang Karena adegan Siksantrakanya Sudah terlanjur Dikasih tau Di trailernya Jadi pas nonton Udah gak ada Kejutannya lagi Apalagi yang mau Kalian harapkan Dari Anggi Imbara Bikin horror Nah Ini komenannya ya Nah kalau misalnya kita Lihat komen ini doang Sebenernya gue Jujur ya Sebagai seseorang yang Mengikuti dunia perfilman Dan mengerti dunia Kritik Mengkritik Gue Sama sekali gak ada masalah Sama komenan ini Ada sih sebenernya nanti Di kalimat terakhirnya Mengenai Apalagi yang mau kalian harapkan Dari Anggi Imbara bikin horror night Bagian situ nanti gue bakal bahas juga nih Mengenai sutradara ini Anggi Imbara Gue juga tau beberapa filmnya Nanti gue bakal bahas Gue ada sedikit kontra nih Sama orang ini Mengenai hal itu Tapi ya itu maklum lah Bisa di kontra Tapi yang sebelum-sebelumnya juga Gue gak ada masalah nih Berarti kita bisa berasumsikan Dari komenan ini Si orang yang satu ini Yang namanya kita Tidak bisa sebutkan gitu Dia udah pernah nonton Berarti dia udah nonton nih Siksaan Raka Cuman dia bilang Dia bosan Karena Adegan Siksaan Raka aja Udah dikasih di trailer Dan gue jujur Gue gak nonton trailernya Gue gak nonton bioskopnya Kagak peduli gue Karena gue gak bakal pernah Mau nonton Ya dari judulnya kayaknya Siksaan Raka Ayo Postannya udah kayak begini lagi Ya Ini selera sih Kalo gue sih No-no ya Cuman Gue pengen bahas tuh Dari sisi ini Kalo misalnya dia Ngomongin kayak gini Dia bilang Udah gak ada kejutan Udah gak ada surprise moment Karena udah ada di trailer Ini sebenernya hal yang Sangat-sangat numra ya Kayak Gue udah berkali-kali bilang ke kalian kan Film Batman V Superman Itu sebenernya bisa Ada sangat penurunan Yang lumayan drastis Dan mengurangi Esensi kejutan itu Gara-gara Balik lagi Trailernya itu Udah belak-belakan Semuanya dikasih tau Jadi kayak Batman V Superman Durasi berapa? 2 jam ya? Gak salah ya Itu lu bisa tonton semuanya Sebenernya dalam trailer Yaudah Isi film Batman V Superman Itu di trailernya Atau lu nonton gitu loh Bahkan sampe kayak Darkseid Darkseid lagi Doomsday-nya ya Salah satu monster itu Yang ngebunuh Superman di akhir Itu dikasih liat Bos Di trailer Ngapain gitu Kalo Kan Batman V Superman Yaudah kita biar gimmick dulu kan Batman sama Superman Biar nanti ada villain lain Kan kejutan aja Kenapa dikasih liat di trailer Ya bahkan si Doomsday-nya ini Yang ngebunuh Superman Kan kalo Apalagi yang udah baca komik DC lagi Buset dah Kalo baca komik DC Udah tau lah Kalo ada Doomsday Udah pasti Superman mati Ya karena Doomsday itu kan muncul Di komiknya Dead of Superman gitu Superman mati tuh Gara-gara Doomsday itu Yang paling terkenal Dari semua orang udah tau Jadi kalo di trailernya Dikasih tau Mengurangi kejutan Dan banyak banget Hal-hal yang Dikasih liat Wonder Woman dikasih liat Semua berantem-berantem Yang keren-kerennya Dikasih liat di trailer Dan gua ngerti Perasaannya si Akun ini ya Yang ngerasa Kalo misalnya Siksaan Raka Yang memang jadi Gimik utama lah Maksudnya kayak jadi Alasan utama Kenapa dia pengen nonton Berarti dia memang Pengen nonton Hal-hal yang siksaan gini ya Yang bukan gua banget gitu ya Tapi at least Dia kayak pengen Tapi ternyata Udah di trailer udah ada Di filmnya gak ada kejutan lain Makanya dia kecewa Dan dia Mengutarakan kekecewaannya Di salah satu platform media ini Gitu ya Nah di kolom komentar Nah tapi yang lucu adalah Nih ya Ini yang lucu nih Agak tolol nih menurut gue Nih mohon maaf ya Ini tolol banget menurut gue ya Di reply sama Akun official Tadi Gila tadi gue udah bilang nih Ini yang jadi masalah Sebenernya ini Lu bayangin Akun verify centang Terus pas gue liat juga Oh iya ini beneran nih Ini akun-akun beneran nih Ya kalian terserah lah Mau mikir akun apa Kalau kalian udah tau juga Yaudah diem-diem aja lah Kita gak usah Ngejelek-jelekin orangnya Tapi kita kritik nih Esensinya Biar otak kita tuh Jangan sampe sempit kayak gini lah Ini gue gak ngerti lah Kenapa bisa akun profesional kayak gini Nah Tadi kan Si orang ini udah Kasih kritikan gitu ya Kenapa di trailer dikasih liat Kejutannya kayak gini Abis itu si Ngomong kayak gini nih Coba besok kamu yang bikin film ya Saya tunggu karya dari kamu Aduh sampe batuk gue kan Ini akun profesional Verified Turut beserta Dalam produksi Film Psikis neraka Bisa-bisanya Tulis di kolom komentar Hal-hal seperti ini Kan ini kayak bocil banget Ini kayak bocah banget gitu Coba besok kamu bikin film ya Ini literally kayak haters ngelantur Kagak ada bedanya Lu ya Akun profesional sama Haters dari ngelantur Bahwa sekalanya haters ngelantur Kan yang tol-tol itu kan Ada ngomong Kalau gue ada kritik-kritik ya Gue kritik film ini Kritik ini Coba aja bang lu Emang bisa bikin film Lu gak tau aja Susahnya bikin film Gitu-gitu Emang lu bisa menjadi sutradara Emang lu punya karya apa Pasti emang gitu Itu kan komenan bocah-bocil Yang udah berkali-kali Gue jelasin di video panjang gitu kan Gak ada bedanya Kan gini loh Inilah yang gue maksudkan Udah berkali-kali gue bilang Ini feudalisme Yang udah mendarah daging nih Di masyarakat Indonesia Bahkan sampe ke orang-orang profesional Seperti ini Orang-orang dalam industri nih Yang ngeproduksinya nih Gitu loh Udah mendarah daging feudalisme Mereka udah Apa ya Udah gak ngerti lagi Apa yang nama kritik Apa yang namanya Cara kita berkomentar Dalam Narasi yang jelas gitu Gini loh Kalau misalnya kita mau ngomongin Lu harus punya karya dulu Parameternya apa karya Kalau misalnya lu bikin karya Asal-asalan Apakah itu dianggap karya Terus lu boleh kritik juga Nah itu kan harus kita jelasin lagi Itu harus jabarin lagi Secara kontekstual nih Maksudnya Coba besok lu bikin film Apakah harus gue bikin film dulu gitu Kan semua orang bisa Kalau misalnya presiden Berbuat something yang Menyalahi aturan Masa masyarakatnya gak boleh kritik Emang harus jadi presiden dulu Emang harus jadi pemerintah dulu Itu simple banget Atau misalnya Koki Lagi masak gitu ya Masak ayam Rica-rica balado Koseng tumis pedas Atau apalah Yang misalnya kompleks Masakannya gitu Misalnya masakan mahal gitu ya Terus pas kita coba santap gitu kan Oh ternyata gaglinnya masih merah Oh masih Masih apa namanya Masih mentah Kita kritik Wah ngaco nih Ini gak bisa nih Kita gak terima nih Ini masih mentah nih ayamnya Terus bilang Ya lu gak tau aja Gue buat berjamjam di ayam Gue marinasi dulu Gue ungkep dulu ayamnya Ini lama produksi Gak ada hubungannya bos Gak ada hubungannya produksi Sama kritikan gitu loh Ya kritik ya kritik Ini lucunya ya Ini bales-balesan Gue gak ngerti Aku profesional bisa sebocah ini Ya Kalau bisa dikritik Ya udah lah Lu tau diri lah Ini sebagai industri Ya lu harus bisa dikritik gitu Lu paham Lu postnya di atas Lu harus bisa dikritik gitu Bahkan ini mohon maaf ya Ngelantur Waktu ngekritik 13 bom di Jakarta Ini gue jujur ya Serius gue gak bohong nih Gue di chat sama Bang Rio Dewanto Serius jujur Bang Rio Dewanto tau kan Salah satu pemeran utama Ya penjahatnya sebenernya Antagonisnya di film Tiga lo harus di Jakarta Itu komen gue Mohon maaf atas ininya Dia bilang gini Terima kasih Udah gini-gini Udah kritik ini Blah-blah-blah Lu bayangin Aktor sekelas Bang Rio Dewanto Itu aja gue kaget loh Dia bisa ngomong kayak gitu Dia ngecat Ngelantur Sampe kayak gitu Gara-gara gue bikin kritik kayak gitu Dan itu narasinya positif Dia bilang Mohon maaf ini Terima kasih Untuk kritikannya segala Saya bakal berusaha Sebaik mungkin Di tahun Untuk film-film berikutnya Itu Tau Meskipun sama ngelantur Yang gue tau Posisi ngelantur Belum ada apa-apanya Siapa sih yang kenal ngelantur Semua orang tau Rio Dewanto Semua orang gak tau ngelantur Tapi gue bisa kritik Dan dia mau terima Itu namanya aktor bos Itu namanya orang yang Dalam industri gitu Yang mau dikritik gitu Sama masyarakat Sama netizen Dan kritiknya pun Ada argumentasinya Nah Kalo misalnya kita berkata Sama feudalisme tadi ya Ini menurut gue ya Kenapa feudalisme Ya balik lagi Gue udah pernah bilang Kalo misalnya Zaman Majapah Zaman Singa Masa hari kita kan Zaman dulu kan Zaman kerajaan gitu Sebelum terjadinya Kemerdekaan Indonesia gitu ya Soekarno dengan Segara filosofinya dia Gotong Royong Pancasila Maksudnya semua itu kan Kita bermula tuh Dari feudalisme dulu Dari kerajaan 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 gitu Dan kita selalu Mengagung-agungkan Raja gitu loh Mengagung-agungkan Bangsawan gitu Iya kan Nah inilah yang Yang kritik Kayak Lu ngerasa Industri yang di atas Lu kayak harus diagung-agungkan Sebenernya ada satu Permasalahan juga Yang sebenernya gue kurang setuju Ya itu ketika dia ngomong Apalagi yang harus diharapkan Dari film horror Dari seorang Anggi Umbara Nah kalo kalian belum tau Anggi Umbara itu siapa Anggi Umbara itu sebenernya Seorang Sutradara Ya seorang penulis skrip juga Ya udah terkenal Film-filmnya Dan kalo lu Perhatiin track recordnya dia Dia tuh sebenernya memang Lebih Penekanannya tuh di komedi ya Genre dia lebih kebanyakan komedi Beberapa kali dia ada bikin Film kayak Susana Bernapas Dalam Kubur Itu 2018 Atau berapa tuh ya gue lupa Nah ya ada beberapa kali Pokoknya horror ya Memang menurut gue Horrornya memang agak kurang sih dia gitu ya Cuma maksudnya Komedi-komedia tuh Berhasil ya Selalu berhasil gitu Dan banyak kan Yang gue suka Misalnya kayak Comic 8 ya Kalo kalian tau Film Comic 8 Itu salah satu film komedi Indonesia favorit gue Salah satu yang paling favorit gue Dengan plot twist yang gila banget Mind-blowing banget Secara cerita fresh Karakter-karakternya itu kan Stenang komedi bisa terkenal tuh Kalo gak salah Di gara-gara komik 8 tuh Bang Ernest Mas Ari Kriting Babe Cabita Viko tuh Stenang komedian Yang mulai nge-boomingnya tuh Lebih gilanya lagi Gara-gara film komik 8 gitu Nah yang gue suka sebenernya Komik 8 yang pertama sih Yang Casino King part 2 Part 3 Itu gue agak kurang sebenernya Tapi yang pertamanya bagus banget Ini kan trilogi ya Komik 8 ya Terus Bang Anggi Umbarut Juga pernah buat film WarCop DKI Reborn Kalo gak salah Yang Jangkrik Boss part 1 Part 2 Bahkan yang Jangkrik Boss Yang part 1 nya itu Menjadi film terlaris nomor 2 Sepanjang masa di Indonesia loh Coba kalo misalnya gue salah Sorry ya Mana balik lagi nih Gue kurang Kalo masalah data tuh Gue kurang terlalu detail Perhatian gimana-gimana gitu ya Tapi Saya ingat gue tuh kayak gitu Dia nomor 2 Kalo gak salah WarCop DKI Reborn gitu Dan gue juga nonton ya Jangan salah ya Yang pertama sih Yang part 1 Yang part 2 Gue belum nonton WarCop DKI Reborn Itu fresh banget Komedinya asik Dengan aktor-aktor Kayak Vino G. Bastien Dan yang lain-lain Itu bener-bener Keren gitu filmnya Berkualitas Komedinya kocah Secara cerita juga Cakep gitu penulisannya Bahkan drama-drama Yang kayak agak Lebih low budgetnya aja Kayak Devil on Top Yang kalo gak salah Gue nontonnya Waktunya di Disney Plus ya Cinta Laura ya Itu Gue masih menarik gitu Dramanya Itu karya Mas Anggi Umbara juga Nah Meskipun dia memang Rananya lebih ke komedi ya Daripada horror gitu ya Ada beberapa horror Tapi lebih ke komedi Tapi Jangan Lu bilang kayak Apalagi yang bisa diharapkan Dari film horror Dari Mas Anggi Umbara Gue kasih satu contoh Sutradara Yang berangkat dari komedi Tapi ketika dia bikin horror Itu Keren banget Bisa tebak siapa? Kalo kalian ikutin Dunia perfilman Harusnya kalian bakal tau Orang ini siapa? Ya Jordan Peele Ya Siapa yang gak tau orang ini? Mungkin kalian kalo Gue cuman sebutin namanya Kalian gak bakal enggak Tapi kalo kalian liatnya di fotonya Dan kalian tau Mim-mimnya Yang bertebaran dimana-mana Yang dia keringetan lah Dan kalo kalian tau TV show Di Amerika tuh ada yang TV show komedi Yaitu Key and Pill Kalo gak asli itu Udah dari tahun 2012 Dan Banyak banget dia bikin series Banyak banget yang terkenal Dibikin jadi meme Dimana-mana Kayak contohnya yang misalnya Barack Obama Salam-salamin orang Dijadiin meme Gue paling inget tuh Yang meme buat MCU Fans-fans MCU gitu kan Kalo film-film kayak Infinity War Wee Salamannya gini gitu ya Wee Dipeluk Kalo misalnya Endgame gitu Iron Man Tapi pas lagi She-Hulk Ya Abis itu lagi Black Widow Ya itu Kocak banget sih Gue gak Atau gak yang Kayak terakhir-terakhir Ada Master Save Tau kan yang Master Save ya Biasa kan Kalo Master Save itu kan Kayak Masakan anda Sangat-sangat enak Enak untuk dibuang Ya ya Begitu-begitu Terus abis itu ada yang Terakhir juga yang Tidak peduli kamu Ah orang Chinese Kamu sudah tua Masih muda Atau kamu gay Nah pas gay Kameranya berubah ke Si Jordan Peele nya itu Terus dia mukanya kayak Muka ngakak Nah itu Key and Peele ya Gue suka banget Itu si Keegan Sama si Jordan Peele Bikin dua komedi Yang bener-bener cakep Nah dia kan Model utamanya dari komedi ya Dari komedi tuh Tapi pertama kali Dia jadi sutradara Justru film yang dia buat Adalah apa? Get Out Film 2017 Kalau gak salah Itu film horror yang cukup Cukup Menurut gue cukup Revolutioner loh Maksudnya Dalam narasi Horror yang tanpa Setan-setanan Tanpa Ya meskipun udah ada Kalau misalnya kita berkata dulu Ke film jaman dulu Kayak misalnya The Shining ya Cuman The Shining pun masih ada Ada Masih ada sedikit setan gitu ya Nah ini Ini bener-bener mainnya Psikologi Plot twistnya gila Kalau kalian coba cek Get Out Itu bagus banget Itu bagus banget loh Get Out Gila gue banyak kayak Jordan Phil Seorang yang dari background komedi Bisa bikin horror segila itu Sekeren itu Dalam penulisan cerita Itu keren banget Bahkan film di 2019 Dia bikin as Kalau kalian tau Itu juga keren banget Dan ngomongin masalah Ras Karena dia memang kulit hitam kan Jadi Dia bawa lagi masalah kulit ras Kulit hitam Kulit putih Dikontradiksiin Dibawa narasi ke arah horror Itu keren banget Ya Mungkin yang terakhir itu Kurangnya di NOPE Tahun 2022 Gue juga udah nonton Itu memang agak kurang Dibandingkan Dua film sebelumnya Get Out sama Us Tapi at least Jordan Phil Itu membuktikan Dia seorang komedian Yang bisa Membuat horror gitu Dan justru lebih bagus Dari horror Setan-setan lain Menurut gue Nah Ya kalau misalnya kita Mau ngomongin Mas Anggi Umbara Ya menurut gue Ya pasti dia Bisa aja Menurut gue Cuman memang Kalau masalah dalam Siksaan Teraka ini Kan gue belum nonton Satu Dan memang gue kurang suka Dari judul filmnya Dari posternya Ya gue gak bisa nilai juga nih Ya gue gak bisa ngomong apa-apa lah Meskipun orang bilang Kan sampah nih Oh ratingnya pada jelek sih Gue liat sih Cuman gue gak mau ngomong apa-apa Karena gue mau nonton Nah lanjut lagi ke kolom komentar nih Ini masih berantem nih Kita lanjutin dulu Perdebatan nih Berantem-berantem ya nih Drama-dramanya Oke Abis itu Gara-gara tadi yang bilang Kamu bikin film aja sendiri Nah si orang ini juga bilang lagi nih WK-WK-WK gue Kalau udah punya manajemen kayak gini Langsung mengundurkan diri sih Manajemen bisa bodoh begini Sebenernya dari komen ini ya Jujur Serius 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 Gue setuju banget sumpah Kayak Gue menurut gue gak ada yang salah Dari komen yang ini ya Karena Kayak Ya lu Kalau profesional lu Sampai ngomong kayak gitu Menurut gue ya Lu udah malu-maluin diri sendiri Dan Ya mending lu mengundurkan diri sih Terutama adminnya ya Gue gak ngomongin secara keseluruhan Official akunnya nih Siapa tau yang memang bocil tuh Cuman pemegang ini adminnya doang nih Yang ngecat kayak gini Bisa jadi gitu Ya jadi gue gak mau Apa ya Gak mau langsung ngejudge semuanya Ya tapi yang udah pasti Yang ketik ini yang ngaco nih Yang kotak bocil gitu ya Nah Tapi abis itu dibalas lagi kan Tolol juga nih Bisa-bisanya profesional Mau Mau debat sama bocil Sama Istilahnya sama masyarakat gitu Dan debatnya gak bermutu banget lah Oh anda pintar ya Luar biasa kritik itu membangun Bukan menjatuhkan Tau pemilihan bahasa Kalau memang mau mengkritik Silahkan Anda gak tau rasanya Bagaimana proses syutingnya Ini tolol sekali Mohon maaf Ya kita bahas dari kata-kata pertama Anda pintar ya Gini-gini Lu dikatain bodoh Bukan artinya Orang yang ngatain bodoh Itu pintar Kan itu Itu logika dasar men Itu basic banget gitu Kayak Lu dikatain bodoh nih sama orang Masa lu bilang Ya emang lu pintar Itu menurut gue bocil Itu kayak Perdebatan bocil yang kayak Di tetangga gue Kalau lu lagi berantem Itu bocil tetangga gitu Tetangga komplek Nomor B3 sama B4 gitu kan Berantem gitu kan Ya kan kayak Lu Jelek lu muka lu Emang lu gak jelek Nah gitu kan Kayak bocil banget gitu ya Terus luar biasa Kritik itu Yang Kritik itu yang membangun Bukan menjatuhkan Nah ini kata-kata tolol juga nih Mohon maaf ya Kritik itu Membangun Gak Gak ada Sejarahnya Dalam sejarah manapun Dalam tulisan manapun Kritik itu membangun Dan ini gue perlu luruskan lagi Untuk para masyarakat di Indonesia Kritik Itu sama sekali Tidak membangun Justru sebaliknya Kontranya Kritik itu harus Menjatuhkan Ya ini bener-bener dia Ngacau banget Lihat kan Kritik itu yang membangun Bukan menjatuhkan Justru kritik itu yang menjatuhkan Bukan membangun Kritik Berasal kalau lu Pelajari bahasa asli kritik Itu dari bahasa Yunani Asli itu krinin Artinya apa sih bang krinin Krinin itu artinya adalah Sebuah kecaman Disertai urayan Artinya kecaman loh Dan kalau misalnya lu harus Lihat bahasa aslinya lagi Itu merujuk kemana Merujuk ke Menusuk Gue udah berkali-kali bilang nih Ya kan Merobohkan Lu bayangin Merobohkan Krinin Merobohkan men Merobohkan itu kan Kayak antonimnya Dari Membangun gitu Ya kan Balik lagi nih Maksudnya merobohkan itu apa bang Menusuk itu apa bang Ya artinya kita Kita distrak nih Kita Kita harus emang Ancurin Gitu Yang salah Dari orang yang kita kritik Selama lu punya Argumentasinya Kan gitu Kecaman Disertai Urayan Ya kan Itu pertimbangan baik dan buruk tuh Urayan Urayan itu harus ada Kalau misalnya lu cuman kecaman doang Itu namanya lu menghina Nah ini perbedaannya Kritik sama menghina Menghina Gue cuman ngomong sampah 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 Tapi Sampah doang Jelek filmnya Ah tolol Filmnya goblok gitu Gak Gak pake apa Itu namanya tolol Itu namanya IQ lu minus 500 Kalau ngomong kayak gitu Itu menghina lu artinya Ya kagak Agak ada beda lu sama binatang Sumpah kalau kayak gitu Ya Kecaman Disertai Urayan Ada argumentasinya Dan menurut gue Gak ada salahnya Orang yang tadi kan dia bilang Ya kan Siksaan rakannya Dan dia gak pake kata-kata kasar lagi awalnya Ya kan Dia cuman bilang Filmnya ini Udah gak ada kejutanan lagi Karena di trailer lu Dia kasih argumentasi loh Gila gak Ini Terus dibalasnya Kritik itu Membangun Sejak kapan membangun bos Kalau lu mau membangun Lu pake saran Bukan kritik Itu beda Saran sama kritik itu beda bos Kalau misalnya lu pengen membangun Dulu saran gitu Eh mbak Saran saya itu Coba visual efeknya diginiin ya Coba secara penyutra dan angle kameranya dibeginiin ya Itu saran Membangun Nah Kalau misalnya kita mengkritik Ya mengkritik Kita menjatuhkan Kita merobohkan Kita menusuk Gitu loh Sampah karena Angle lu Ngaco Ya kan Harusnya begini harus begini Actingnya kelihatan banget loh actingnya Kan begitu Palsu banget Itu kritik namanya Yang penting selama kita punya teorinya Selama kita punya ilmunya Ya kita berhak untuk memaparkan pendapat kita Argumentasi kita Ini yang masih kurang Itu Feodalisme Pemahaman dalam kritik-mengkritik Ini sebenarnya orang Indonesia masih banyak banget yang gak paham gitu Makanya Terjadi stagnan dalam berpikir Stagnan dalam ilmu pengetahuan Kita gak bisa pinter-pinter Dalam sekolah Murid-murid masih dalam feodalisme Guru diagung-agungkan Yaudah gak Angkat tangan Gak ada yang mau angkat tangan Karena apa Udah lah guru yang paling tahu Kita juga Kita cuman Yaudah kita mending nyontek Atau misalnya Yaudah belajar aja sebelum ulangan 5 menit sebelum ulangin Kita baca-baca dulu Ya kita kerjain aja Yang penting lulus Kan gitu kan Gak ada esensi pendidikan Ya kagak ada Gitu Kritiknya gak ada Kan harusnya kalau lu liat di Amerika Kalau lu liat di Perancis Lu bisa liat Murid-muridnya tuh kayak Bener-bener Ngedebat gurunya Guru bilang Enggak menurut saya begini Gini-gini-gini Gurunya nanti debat lagi Lah kalau misalnya kita kan Gini aja sekarang Enggak bu Gini-gini Kamu gak usah Ini kamu gak ngerti apa-apa Diem Gak guru Gak orang tua Kebanyakan begitu kan di Indonesia Ya oke Sebenernya kalau misalnya Gue harus bahas lagi lebih dalam Ya masih kolom komennya Yang kalian liat sendiri lah Maksudnya masih banyak lagi Kayak Udah kayak Bo Cil sumpah Lu bayangin kayak Akun manajemen bos Akun Akun ofisial Akun resmi gitu loh Yang udah verified Cintang biru Yang turut beserta Produksi dalam X-XX Ini film Ya ini kan film Indonesia Karya Indonesia Yang kita memang harus respect juga Meskipun kita banyak Harus kritik juga Ya gue gak bisa kritik Karena gue belum nonton kan Ya gue harus fair-fairan Maksudnya Ya kenapa akun kayak gitu Bisa komen-komen Hal-hal seperti ini bos Ya Sampai dia bilang Anda sudah menghina Kayak seperti itu Anda menghina Bilang bodoh Lah Gue gak ada kata-kata menghina Itu cuman kritikan Untuk memang ini Ya inilah ya Aduh Gue sampe Udah speech Gue jujur pas pertama kali Gue liat Ini kan ngelantur korps Yang kasih tau ya screenshotannya Gue sampe speechless Gue sampe gak tau lagi Mau ngomong apa ini kok Terlalu gagal nalar ini Udah gagal nalar nih Orang ini ya Gue gak tau ini adminnya Sebenernya gue sih Adminnya gak mungkin kayak Akun aslinya ya Yang bener-bener yang punya Ininya Kayaknya sih harusnya Gak berpikiran kayak gini Ini terlalu cetek nih Pemikirannya Menurut gue adminnya aja Yang mengaco gitu ya Ya At least Semoga harapan gue Kedepannya kayak Lebih diperketat aja nih Secara admin Jangan sampe Adminnya tuh sampe Kayak gagal nalar kayak gini Bisa aja Keluarin komen-komen ini Kan ini jejak digital bos Gak bisa dihapus ini Ini udah di screenshot dimana-mana Bisa aja ini Gue udah taruh disini lagi Ya meskipun gue gak kasih tau namanya ya Gue tetep respect gitu Maksudnya gue gak bakal Mau bawa ke arah drama Atau apa gitu Cuma gue pengen Beda aja secara substantif Jangan sampe kalian termakan Dengan opini-opini gini Kritik itu Harusnya membangun Tolong Kritik itu Merobohkan Menusuk Ya Ngerti ya Semua ngelantur kolops ya Oke Jadi kritik sekeras-kerasnya Kalau misalnya Bang kritik itu Emang pake bahasa kasar Gimana-gimana boleh Gini Kalau buat gue Kritik itu Lu mau pake bahasa kasar Kalau memang untuk Mendukung argumen lu Bukan ke pribadinya ya Gue bener-bener anti Kalau misalnya Kita kasih kata-kata kasar Ke pribadinya Misalnya kayak Misalnya nih Gue kasih misalnya aja ya Misalnya Misalnya doang Misalnya gue bilang Anggi Umbara sampah gitu Enggak Kayak Itu namanya udah menghina kan Artinya lu menghina pribadinya Kan yang disini kita Emang yang bisa kita bilang Tuh sampah itu ya Menurut gue Karyanya Karena memang kita punya argumentasinya Dan sampah itu Lu harus kuat juga nih Argumen Kalau misalnya ngelantur Kan udah berkali-kali bilang Kan parameter sampah itu apa Filosofinya seperti apa Ya kan Gue udah sering jelasin lah Gitu Argumentasinya kayak gimana Kenapa sampah pemilihan katanya Kosa katanya Kenapa harus kayak gini Gini-gini Itu gue udah jelasin berkali-kali Ya ini gue kasih tau langsung aja ya Buat kalian yang memang Dari dulu selalu bilang Ngelantur kenapa sih Harus ngomong sampah Harus sampah-sampah Gini Buat yang ngomong bang Kritikannya yang ramah dikit lah Nah ini gue selalu Kontra Ini gue bisa perdebatkan panjang gitu Lu kalau misalnya kritik Tapi dengan Setengah-setengah Dengan bahasa yang sopan gitu Nah sopan itu Lu harus tau Sopan itu apa sih maksudnya Sopan itu kan Artinya kayak bahasa Bahasa tubuh kan Gitu loh Sopan santun itu kan Ketika misalnya kita Ada orang tua kita bungkung Itu kan sopan santun tuh Iya kan Kita ketemu orang yang lebih tua Misalnya salaman dulu Itu sopan santun gitu Bahasa tubuh Bukan dalam artian kata-kata Dalam mengkritik ini Menurut gue gak ada sopan santun Kalau Harusnya ya Bukan kita mengkinap pribadinya Balik lagi nih Ini ke konteks Secara argumennya gitu Kasar ya ngomong kasar aja Karena memang tujuan kan Merobohkan Menusuk Dan ini memang Perdebatannya memang cukup sengit ya Gue tau beberapa dari kalian Masih belum bisa menerima hal ini Karena memang kita Dengan budaya etika ketimuran Gue setuju Etika ketimuran Memang harus dipertahankan Dalam hal-hal Yang memang Fundamental Tapi kalau misalnya Dalam hal kayak Kita Dalam kritik film Gitu ya Ya dalam mengkritik Kebijakannya Kebijakan pemerintah Misalnya gitu Ya menurut gue Kata kasar ya Kayak Kita butuhkan Untuk Menusuk itu Karena kalau misalnya Tidak ada kata kasar yang dikeluarkan Kita bakal jatuh Dalam yang namanya itu Kritik kebimbangan Nah ini gue mungkin Pakai kata-kata yang agak Ribet dikit Kalau buat gue kayak Kritik kebimbangan Jadi artinya gini lah ya Misalnya gue kritik Misalnya Siksantra Khan Misalnya jelek nih filmnya kan Gue bilang Mohon maaf ya Misalnya gue lagi bikin konten gini ya Mohon maaf ya guys Kayaknya Siksantra Khan tuh Kayaknya masih Agak kurang enak tuh Masih ditonton Karena Ya filmnya itu Secara Tekniknya tuh Kayak gini Cuman ya masih Sudah masih bisa aja sih Kalau kalian pengen Kayak Kalau misalnya kayak gitu Lu kritik kayak gitu Ya Industri Atau orang yang buat Kreator itu kayak Ya lucu Kritik kayak gitu ya Gue sih Gak kena di gue Gak berdamage Buat gue Gitu loh Ya istilahnya Kalau misalnya di ML itu Ya damage-nya berapa Belum dipakein item dulu Bos gitu Itemnya ya berapa Artinya apa Ya gak mempan Yaudah sini-sini Yaudah gue buat aja lagi Kita milking lagi Kita milking Kita buat yang sampah-sampah Sampah-sampah Biar lu tetep Yaudah yang penting tetep nonton ya guys Oke nonton-nonton Nonton Kita duitnya tetep dapet banyak Gak ada Something yang menjatuhkan dia Supaya dia bisa bangun lagi Gitu kan Itu argumen dasar Logika dasarnya Kalau misalnya kita mau kritik Kita kritik secara Keras gitu loh Filmnya Ya filmnya nih Sampah nih Actingnya ancur buat gue Gitu dong Gue tau itu gak mudah Untuk profesional Terus Kalau misalnya kalian perhatikan Di kolom komentar tadi Kan ada kata-kata indikasi Ya kalian gak Kamu gak tau aja Shootingnya seberapa Kayak gimana shootingnya Maksudnya narasi dia gue tau Shootingnya susah Ya gue tau bahwa semua orang Juga tau kalau shooting itu susah Gak ada yang bilang Ya kecuali bocil FF gitu ya Gak bakal tau Kalau bikin film susah Gue juga tau bikin film susah Cuman kan Itu gak jadi alasan Untuk lu jadi anti-kritik kan Gitu loh Ya kita kritik Kita kritik gitu Ya kalau misalnya masalah shootingnya Kita bisa respect lah Shootingnya begini-begini Kita harus ada Harus ada pengertian lah Tapi kalau misalnya kritik Hal-hal yang substantif Kita harus Kasih tau Ya itu aja sih Sebenernya dari Ngelantur kali ini Sebenernya dalam Padahal cuman ngebahas Kolom komentar drama-drama gini Agak cukup panjang videonya Tapi ya itu yang pengen gue sampaikan Jangan sampai Ngelantur itu Ngelantur korps terutama ya Terjebak dalam narasi-narasi Kritikan seperti ini Yang memang harus Secara etika gitu Kan itu ada Ada batasannya lah Etika Gue ngerti lah Kalau misalnya Mengenai pribadi orang Dan memang Di depan masyarakat Secara langsung Misalnya kita gak bisa lah Urayakan hal-hal yang seperti itu Tapi kalau misalnya Dalam Misalnya dalam konten Dalam konteks-konteks tertentu Ya kita memang harus Sertai Kecaman tersebut gitu Dengan urayan gitu ya Oke Gitu aja sebenernya Jangan lupa ya Kita punya banyak Ada segmen 2 segmen baru Yang terutama yang hari ini Hot text ya Kemungkinan besar Kalau misalnya ada hot text-hot text Tolol lagi nih Komen-komen netizen gitu ya Pasti nanti kita bahas lagi Ya Apalagi kalau misalnya kalian Ya kalau misalnya ada yang Komen-komen tol Mungkin kalian bisa bantu gue reply Bang-bang ini bang diinin Ya silahkan Biar kita bisa bahas Biar semuanya Ya tujuan gue bukan Menjatuhkan orang ini ya Terutama akun ini Makanya gue Blok kan namanya Biar gue gak mau jatuhin sama sekali Cuma gue pengen tau Netizen jangan sampai terjebak nih Ya dalam konteks yang bener-bener Udah ngaco nih pemikiran Ya nalar logikanya udah kacau Ya Jangan lupa ada Old but gold mungkin Dan nanti ada hot text juga Dan debam seperti biasa Kalau ada orangnya Dan kalau misalnya ada review Udah pasti Nyari Dan ya konten-konten lain lah Kita tunggu aja ya Untuk 2024 Semoga kalian masih semangat Buat ikutin ngelantur Dan kalian masih semangat Untuk berpikiran kritis Terhadap film-film Yang ada di dunia ini Terutama film lokal Oke Jangan lupa Follow ngelantur di Instagram Dan di TikTok Kalau misalnya kalian pengen Beli official Metendus dari ngelantur Silahkan cek nih Baju-baju Ya dari ngelantur Ini keren-keren semua nih Ini gue yang gambar Pake tangan gue sendiri Gue sketcha otak dari gue Ide dari gue Konsep dari gue Ya dan gambarnya Bener-bener manual Kalau kalian perhatiin tuh Gak ada pake komputer-komputer gitu Gambarnya manual Ya jadi silahkan Seninya tuh bernilai tinggi Kalian bisa beli Di Tokopedia Linknya gue taruh di bawah Kalau kalian pengen join Group WhatsApp ngelantur Korps komunitas kita Silahkan join Groupnya juga gue taruh Di link yang gue taruh Di description box Kita tunggu aja Bye-bye semuanya